Bisa difahami ya teman-teman ya Jadi kalian selalu menanyakan Mis aku diperdengar sudah lama Mis saya di PT sudah lama Saya sudah dapat majikan dari setengah tahun yang lalu Tapi kenapa visanya belum turun Jadi perbedaan antara yang Di Indonesia dan yang di Hongkong Kalau di Hongkong tergantung Dari Tuhan dan imigrasi Karena kalau visanya turun Pasti majikan jemput kalian Tapi kalau di Indonesia Tergantung dari Tuhan Imigrasi dan majikan Kalaupun sudah turun visanya Tapi majikanmu tidak mengharapkanmu Datang bulan ini Karena masih ada cece yang lama Otomatis kamu Nunggu lagi Dan nunggu lagi Bahkan ada yang beberapa bulan Karena kita tidak bisa memprediksi Satu-satu orang itu masalahnya Tidak sama Kalau cecenya tidak bermasalah Biasanya majikannya bermasalah Kalau cecenya tidak bermasalah Majikan tidak bermasalah Ejennya yang bermasalah Karena datanya tidak dimasukkan Ke imigrasi Ya bisa dipahaminya Medesini ya Jadi masalahnya itu Bukan cuma kamu aja Mungkin majikannya Datanya kurang Mungkin Ejennya lupa Nasi Updatean Kan bisa Kan gak ada yang aneh Jadi ada yang sampai Tunggu visa di Indonesia Saya itu setengah tahun misada Ada Tapi ada anak yang Visanya cuma 5 hari turun Indonesia loh Kenapa? Karena majikannya Coyat Kingji Jadi ini pertama kali Di rekod saya 5 hari turun Kenapa? Karena majikannya Sangat butuh cece Jadi belum 1 bulan mbak Dapat majikan Tanda tangan Proses sampai dia terbang Belum Gak sampai 1 bulan Jadi Visa Dari KJRI Keluar kontrak kerjanya Dimasukkan imigrasi 5 hari Visanya turun Oh ini keajaiban Jadi tidak ada yang Tidak mungkin dalam hidup ini Selagi kita percaya Jadi bisa dipahami ya Jadi satu-satu orang itu Beda visanya Kita gak bisa memastikan 5 hari ada yang turun Ada anak yang Satu hari turun kok Dia terbang ke Indonesia Alin ya Alin dimana Alin? Metua Alin Alin itu Hari ini terbang Hari ini terbang Ke Indonesia Ke Indonesia Besok paginya Visanya turun Bisa dipahami ya Jadi Satu hari Visa bisa turun Ini contohnya Anak saya sendiri Alin Karena dia mengikuti Proses yang kita sarankan Naik kue ngengkel Kita gak bisa Kita gak bisa Memaksakan Sampai disini Bisa dipahami ya Teman-teman ya Jadi Buat teman-teman yang Saat ini sudah proses Visanya belum turun Saya berdoa buat kalian semua Agar visanya bisa turun Dan kalian tahu gak Hidup ini memang Nasib-nasibannya Nasib kita Dan kita mau gak berusaha Kenapa saya ngomong Seperti itu Ada salah satu Teman kalian Pertama kali Masuk ke kantor saya Posisi Koko Thomas Masih ada di Indonesia Koko Thomas Ada di Indonesia Dan setelah itu Selamat seminggu Koko Thomas di Indonesia Dia nunggu Visaan disini Saya minta maaf Saya catakan Mbaknya ini bau banget Akhirnya saya Negur Weni Setelah itu Weni berbicara dengan dia Akhirnya dia berubah Menjaga dirinya Gak bau lagi Karena kalau kalian bau Saya itu ngomongnya Ceplas-ceplos Mbak Leksaman mambu Kira-kira majikanmu Gelem apa orang Orang kumpul sama kamu Gelem gak Karena saya maunya Yang terbaik gitu loh Saya tidak mau Sok salpan Sok-sok baik Di depan dia Tapi sebenarnya Saya tidak mau Membantu dia Weni ngomong-ngom Mbak Aikai bau Weni gini-gini Akhirnya dia berubah Baik kersihan Gelem sikatan Mukenanya itu Dicuci Akhirnya dia Baik Dan kemarin hari Senin Itu dia sudah Overstay Mbak Karena hari terakhirnya Adalah tanggal 14 Saya mati-matian Mencari Majikan buat dia Saya cari Teman-teman saya Akhirnya Di tanggal 15 Dia Dia ke Imigrasi Dan imigrasi Menolak Menolak Extend visa dia Tapi Karena dia berusaha Teguh Tetap berusaha Tetap senyum Kan Dulunya Mbaknya Tidak mau senyum Mbak Tidak mau ngomong Tapi WSARC Teguh Berdoa Senyum Gelem ngomong Akhirnya apa Tanggal 16 Dia dapat Majikan Dan tanda tangan Seharusnya dia pulang Indonesia Mbak Seharusnya dia pulang Indonesia Karena sudah Overstay 2 hari Saya itu Berjuang bagi kalian Yang benar-benar Mau berjuang Dengan saya Saya itu berjuang Dan akhirnya apa Boleh tanyakan Anak-anak Burdinghaus Akhirnya dia dapat Majikan Kenapa Karena berjuang Bukan saya yang berjuang Kita harus berjuang bareng Jadi Kenapa Saya bukan agent Tapi saya punya Teman-teman agent Yang dimana Saling nguatin Wah Ikiannya are Mumpung Mumpung anula Ikiannya Jadi saya itu Mohon Minta tolong Kenapa saya mau Minta tolong sama orang Karena anak ini Baik Anak ini Pantes untuk ditolong Kalau anak ini Jejakan Anak ini Nggak resi Anak ini Nggak nurut Kira-kira Saya mau nolong Nggak sih Ya enggak lah Ngeliat aja Nggak mau Apalagi nolong Jadi Pertolongan itu Karena kamu sendiri Yang mau menolong Dirimu sendiri Bukan karena saya Karena kamu mau Berusaha menolong Dirimu sendiri Jadi pertolongan itu Ada Saat kamu Membuka hatimu Dan kamu mau berusaha Ingat-ingat kata saya Halo 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa